Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan ke tutorialnya ya Siapkan daun kelot hingga menghasilkan satu sendok makan ya Ini nantinya akan ditumbuk terlebih dahulu Seperti ini Jika Anda ingin halus ya bisa juga Tapi Anda juga bisa sekedar menumbuknya saja seperti ini Seperti bikin teh hijau Gelas yang umum dipakai Berukuran seperti ini Ada garis-garisnya seperti ini Untuk pencegahan Segini saja ya Jangan terlalu banyak Untuk pembuatan segini Ini bisa diukur Sesudah itu Karena ini untuk penyakit diabetes Madu Sangat membantu Untuk penyembuhannya Jangan memakai gula Agar gula darahnya tidak naik Oke Lanjutkan Siapkan air panas Untuk menyeduhnya ya Untuk orang yang sehat Atau untuk sekedar penyembuhan Segini saja Ini ukuran Untuk Gelas jamu ya Namun Ini gelasnya kebesaran sebenarnya Untuk sekali minum segini Diamkan Selama Satu atau dua menit Biar ekstaknya Tercampur Dengan air Lalu tuangkan Madu Sejukupnya Ini sebagai contoh saja ya Jika kurang manis Bisa tambahkan madu Madu aman kok Jangan takut Justru Jika memakai gula pasir Kurang baik ya Bukan untuk Masud Menjolehkan Tapi kurang baik Oke Itu saja Tips dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.